Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Randi Pratama Putra Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan Baiklah disini saya ingin menjelaskan tentang teori semiotika Apa itu semiotika? Semiotika yaitu ilmu tanda Yaitu dalam bahasa Yunani semenion Semeion Yang berarti tanda Adalah nama cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian Tanda-tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda Seperti tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda Ferdinand de Saussure Meletakkan dasar linguistik modernnya Berdasarkan pada penggunaan tanda Yaitu bolehnya dikembangkan dengan istilah semiologi Selanjutnya Yaitu tokoh-tokoh semiotika Yang pertama ada Charles Sanders Pierce Lahir pada tanggal 10 September 1839 Merupakan seorang Filsuf Amerika Ahli logika Matematikawan dan kadang disebut sebagai Bapak Pragmatrius Konsepnya mengenai tanda sering menjadi rujukan Dalam menginterpretasikan tanda yang ada di dunia ini Dan yang kedua ada Ferdinand de Saussure Lahir di Genewa Switzerland pada tanggal 26 November 1857 Saussure menuda diajak sejak kecil oleh Adolf Bittet Seorang ahli bahasa yang terkenal di Universitas Genewa Saussure mengajar bahasa sang segerta selama 21 tahun Buku Kors Yang di dalamnya juga terdapat konsep tentang semiotika Kemudian ada konsep-konsep teori Konsep pertama yaitu oleh Ferdinand de Saussure Yaitu antara lain Signifian dan signifian Signifian Merupakan Hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti Citra bungi Gambaran visual dan lain sebagainya Sedangkan signifian atau yang disebut juga sebagai signifian Merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita Terhadap apa yang tertangkap Dan yang kedua Ada language dan parallel Language merupakan keseluruhan kebiasaan yang diperoleh secara pasif Yang diajarkan oleh masyarakat bahasa Dan merupakan fakta sosial dari bahasa Sedangkan parallel Paralloy Merupakan keseluruhan apa Yang diajarkan orang Termasuk konstruksi-konstruksi Yang muncul dari pilihan penutup Dan yang ketiga Yaitu sinkronik dan diakronik Konsep tentang bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua Yaitu sinkronik dan diakronik Yaitu mempelajari Mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja Sedangkan diakronik adalah telah bahasa sepanjang masa bahasa itu dipakai penutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!